Intro Mari kita sama-sama berdoa Bapak di dalam surga, terima kasih Untuk hari ini kami masih punya kesempatan untuk beribadah Mari Tuhan, kami mau duduk diam di kapimu Biarlah firman yang ditaburkan, jatuh di tanah hati yang subur Dan membuat iman kami semakin bertumbuh ke arah engkau Juru selamat kami yang hidup Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu pemberitaan firmanmu ini Hanya ke dalam tanganku saja Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Shalom Bapak dan Saudara, salam sejahtera bagi kita semua di tempat ini Senang sekali bisa berada kembali di tengah keluarga besar GB Alberta Dan saya percaya, perlindungan, penyertaan, dan damai sejahtera Tuhan Melikupi kita semua sampai hari ini Yuk kita belajar dari Esau pada hari ini Kita tahu bagaimana kisah Esau? Dia dikhianati oleh atau dibohongi oleh adiknya Buka kejadian 25 ayat 29 sampai 32 Kejadian 25 ayat 29 sampai 32 Bapak ibu bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing Saya akan membacakan bagi kita semua Kejadian 25 ayat 29 sampai 32 Pada suatu kali Yaakub sedang memasak sesuatu Lalu datanglah Esau dengan lelah daripada Kata Esau kepada Yaakub Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu Karena aku lelah Itulah sebabnya namanya disebutkan Edo Tetapi kata Yaakub Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganku Sahut Esau Sebentar lagi aku akan mati Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu Kata Yaakub Bersumpah dahulu kepadaku Maka bersumpahlah ia kepada Yaakub Dan dijuannya lah hak kesulungannya Kepadanya Lalu Yaakub memberikan roti Dan memasakkan kacang merah itu kepada Esau Ia makan dan minum Lalu berdiri dan pergi Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 Nah Bapak Ibu Saudara Siapa yang tidak kecewa ketika dikhianati oleh kembarannya sendiri Bukan sekedar adik tetapi adik kembarnya Nah itu yang dialami oleh Esau Esau begitu marah setelah ditipu oleh Yaakub kembarannya Yaakub tidak berhasil menukar hak kesulungan kakak kembarnya Hanya dengan semangku bubur kacang merah Yaakub juga menyelompok berkat Yang seharusnya menjadi milik Esau Dengan menipu Isak Pemanya Waktu itu Isak sudah sangat tua rentak Buta dan tidak bisa melihat Sehingga mudah untuk dibohong Esau dendam dan berlihat akan membunuh adik kembarnya itu Kejadian 27 ayat yang ke-41 Kita lihat Kejadian 27 ayat 41 Esau menaruh dendam kepada Yaakub Karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri Hari-hari berkabung karena kematian Ayakub itu tidak akan apa lagi Pada waktu itulah Yaakub adik akan kubur Dari 12 ayat 16 sampai 17 Janganlah ada orang yang menjadi cabul Atau yang mempunyai nafsu yang merundah Seperti Esau Yang menjual hak kesulungannya Untuk sepiring makanan Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu Ia ditolak Sebab ia tidak berkoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya Sekalipun ia mencarinya dengan menjujurkan air mata Nah dituliskan di dalam perjanjian baru Untuk menjadi peringatan bagi kita Hak keselungan ini mencapuk berkat jasmani Dan berkat rohani Bahkan mencapuk hak atas tanah Yang ada di kayaan Tetapi Esau ini sangat amat bodoh Sehingga dia memabaikan hal-hal yang rohani Dan berpikir dan mengutamakan Hanya hal-hal yang jasani Dalam hal ini makanan yang saat itu paling penting buat dia Di dalam kejadian 25 ayat 34 Kita lihat Kejadian 25 Kembali ke kitab kejadian Kejadian 25 ayat 34 Dikatakan Lalu Yaku memberikan roti Dan masakan kacang narah itu kepada Esau Ia makan dan minum Lalu berdiri dan pergi Udah begitu saja Demikian Esau memandang ringan Hak keselungan tersebut Esau meremehkan begitu rupa Dia gak anggap hak keselungan itu penting Yang penting perutnya tinggal pada saat itu Dan dia bahkan tidak penyesal Dia bahkan tidak kecewa pada waktu itu Dia lah habis makan Mungkin dia melangkulunya Ah begitu Lalu kemudian dia berdiri dan pergi Oleh kata itu tidak heran Kita mengecam Esau sebagai orang yang bernafsu Rendah dalam Ibrani 12 ayat ke-16 Yang tadi sudah kita baca Nah apa yang bisa kita pelajari dari kitab ini Dari kisah Esau ini Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama Kita bisa belajar dari kesalahan orang lain Alhamdulillah Bapak Kembala selalu mengajak saya Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain Ataupun pengalaman diri kita sendiri Gak perlu ikut-ikutan sampai melakukan kesalahan Baru kita belajar Lihat orang melakukan kesalahan Kita bisa belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama Nah ini yang akan kita kerjakan Yang pertama Hargai berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita Apapun itu yang dari Tuhan hargai Pengkotbak 6 ayat yang kedua Pengkotbak 6 ayat yang kedua Orang yang dikaruniai Allah kekayaan Harta benda dan kemuliaan Sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diinginnya Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah Untuk menikmatinya Melainkan orang lain yang menikmatinya Inilah kesiasiaan dan Penderitaan yang pahit Esau teradehkan berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepadanya Kita belajar jangan seperti Esau Kita hargai berkat-berkat jasmani Kita hargai juga berkat-berkat rohani Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Jangan cuma fokus kepada Hamad dan jasmani saja Karena itu semua Tetapi perhatikan juga kebutuhan Ke rumah yang kita Contohnya Bapak Ibu Saudara Waktu kita berdoa Apa yang paling sering kita minta? Berdoa jangan cuma minta Jangan cuma minta duit Terus gitu ya Cuma minta rumah Terus Tuhan Rumah saya baru satu lantai Ini Tuhan Pengen dua lantai Nanti kalau rumahnya udah dua lantai Berdoa lagi Tuhan Rumahnya baru dua lantai Ini Tuhan Pengen tiga lantai Udah tiga lantai Tuhan Tetapi sebelah rumahnya udah empat lantai Pengen empat lantai Begitu ya Udah dikasih satu mobil Tuhan Wujud Tuhan yang punya mobil Tetapi sebelah udah ganti mobil Tuhan Pengen Yang dari mungkin kapasitas empat orang Jadi kapasitas tujuh atau delapan orang Habis itu pengen Tuhan Mobil yang bagus lagi Terus kita minta Tuhan pingin minta duit Udah punya tanggungan satu juta Pengen dua juta Tuhan Dua juta pingin tiga juta Tuhan Udah punya sembilan juta Sepenuh juta Pengen terus bertambah Jangan cuma pikirkan hal-hal seperti itu Ketika kita berdoa Bapak ibu saudara Itu semua pasti Tuhan penuhi Di dalam hidup kita Karena apa? Dia berjanji untuk mencukupkan kebutuhan kita Tapi bukan keinginan kita Waktu kita berdoa minta Tuhan berikan saya damai Sejahtera Berikan saya sukacita Berikan saya rasa saling mengasihi Di dalam keluarga Berikan saya bisa rasa saling menerima Di dalam keluarga Berikan saya untuk bisa mengampuni pasangan saya Untuk orang tua dan anak Mertua dan penantu Untuk suami istri Dan seterusnya Berikan saya bisa mengampuni Berikan saya Tuhan Rasa bisa murah hati Sama orang lain Saya tidak pikir Lepik Kedeku Bikopet Tuhan Ini kan masing-masing ala musiknya berbeda Semuanya tradisional Nah itu kedengaran begitu indah Begitu enak Nah Bapak Ibu yang paling sering lewat adalah On their own their Pernah gak sih kita berpikir bahwa mereka berkeliling-keliling Panas-panasan Mungkin gak punya uang beli minum Gak punya uang beli makan Pernah gak kita terpikir Untuk berbagi dengan mereka Atau kita mikir di sini Ah Tiap hari lewat Maksudnya tiap hari nasi Memang dia tiap hari lewat Tanah dia juga Usaha Kan bukan dia tiap hari Pernah gak kita berpikir Waktu kita udah di kamar aja Pasang AC 2 PK aja masih kepanasan Apalagi lagi hawa panas seperti ini Tapi mereka harus berkeliling-keliling Dan belum tentu ada yang bukain pintu Di komplek seperti ini Belum tentu ada yang ngasih Saya pernah memberikan Hanya Rp20.000 kepada mereka Mungkin bagi kita Rp20.000 itu gak ada artinya Ya waktu kita makan Mbak Ming Harganya udah lebih dari Rp20.000 Saya berikan Rp20.000 Karena pada saat itu Memang hanya itu yang tadi saya bawa Dan saya berikan Dan apa yang dilakukan oleh mereka Dicium-cium beritnya Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Bu Terima kasih Bu Terima kasih Bu Ketika melihat hal itu Saya terharu Hanya Rp20.000 Tapi mereka begitu menghargainya Berapa banyak dari kita Punya berlomba Lomba Rp20.000 di dalam dompet kita Kita tidak pernah menghargai itu Sebagai berkat Tuhan Bahkan mungkin Sebagian dari kita merasa sayang Untuk memberikannya kepada orang lain Padahal kita punya Lebih dari Dari Rp20.000, bisa Rp40.000, bisa Rp40.000, Rp30.000 Tapi kalau kita punya hati yang murah hati Kita bisa mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain Ketika melihat orang lain bahagia Kita juga bahagia Toh gak tiap hari kan kita ketemu mereka Toh gak tiap hari juga kita ngasih buat mereka Jadi jangan berpikir kalau ngasih sekali Terus lalu kita akan jadi miskin Kalau ngasih sekali lalu kita akan berkurang Kalau ngasih sekali besok akan disaparin lagi Yaitu kalau pintar-pintarnya kita Yang hari juga kita akan temu mereka Minta sama Tuhan Bahwa berkat Tuhan yang dikasih dalam hidup kita Itu jangan dikekepin buat kita sendiri Bapak Ibu Saudara tahu kisah tentang lalu mati Kenapa orang yang berenang di lalu mati Itu tidak kegelam Karena kadar gara di lalu mati itu begitu tinggi Sehingga tidak begitu tinggi Karena tidak halir kemana-mana Hanya disitu saja Jadi kalau Bapak Ibu Saudara walaupun gak bisa berenang Pergi ke Israel yang berenang di lalu mati itu gak akan menelam Karena kadar gara-gara begitu tinggi Tidak halir kemana-mana Nah kalau hidup kita Jadi orang Kristen yang dikit Lalu kayak kisah-kisah seperti itu Tidak murah hati Tidak mudah berbagi Mungkin hidup kita bisa seperti lalu mati itu Tidak menjadi berkah bagi orang lain Nah Bapak Ibu Saudara Sekali lagi Waktu kita berdoa Jangan cuma minta berkat rohani Jangan cuma pikirkan kebetulan kita Tetapi apakah kita memikirkan orang-orang di sekitar kita Walaupun kita tidak mengenal mereka Berkat-berkat jasmani seberapapun Kalau disertai dengan harga rohani Pasti akan tidak ditikmat untuk dijalani Jangan cuma lihat pemusaha yang hebat Rumahnya besar Mobilnya mewah Lalu kita pikir ah hidupnya pasti bahagia Padahal mungkin dia lagi stres berat Penuh hutang-hutang yang gak bisa dibayar Ditagi ke sana ke sini Kerja kerasnya hanya untuk bayar bunga dari pinjaman-pinjamannya Semua asetnya sudah tercatat sebagai milik bank Jangan iri dengan orang lain yang mungkin punya suami yang ganteng Atau istri yang cantik Lalu terlihat serasi dan mempesona Seperti pangeran dan putri Kalau kita pikir aduh ya Kalau kayak gitu pasti deh Hidupnya harmonis, bahagia Kayak Cinderella di film gitu ya Di kisah Cinderella Happily ever after Padahal mungkin hidup mereka saling membencik Saling menuduh Saling mengkhianati Saling menyeleweng Menyakiti Menungkai Bahkan mungkin mereka sudah dikunjung tanduk Dalam perceraian Dan kita tidak tahu tentang hal itu Ketika kita lihat penesan-penesan dari luar negeri Wah di layak umraut Suma umraut Hampir sempurna Dan kita berpikir Aduh Coba kalau dulu saya punya kesempatan Untuk sekolah di luar negeri Untuk kuliah di luar negeri Pasti masa depan saya lebih cerah Waktu saya pulang ke Indonesia Pasti akan mudah mendapatkan pekerjaan Begitu ya Tapi ternyata Banyak yang gak mudah dapat pekerjaan Banyak yang gak mudah diterima di kantor-kantor Bahkan banyak dari mereka yang akhirnya mungkin tidak berkembang Dan perjalanan mereka tidak semudah Seperti yang kita bayangkan Kalau kita menatap kagum Sekarang ini lagi Makin eksis Begitu ya Ibu-ibu Emak-emak eksis di mana-mana Begitu ya Belanja Shopping Merek-merek mahal Dimasukkan ke Medsos Ke Facebook Ke Instagram Dan segala macem Begitu ya Bahkan punya Youtube channelnya Atau kita lihat di televisi Bagaimana mereka hidupnya Wah bolak-balik rutin Perawatan juga Untuk nyalon aja Misalnya ke Korea Begitu ya Ceritanya sebelum pandemi Gitu Klinik ternama disini Dan segala macem Gak perlu kurusin rumah Punya membantu 13 orang Gitu ya Banyak waktunya Dan mereka sekedar Memikinkan untuk shopping Merawat diri Fitness Yoga dan sebagainya Lalu kita pikir Waduh Enak banget ya Coba kayak gitu ya Kalau gue mah Tiap kali bangun pagi Yang kepikir udah Dari tujian Bertumpuk-tumpuk Hari ini masak Buat keluarga Capek banget Gitu ya Peringatan dulu Boro-boro Bisa ke salam Buti kuku aja sendiri Gak sempet Gitu kan Ini rambut disampunin dulu Gitu ya Dasaran di tiga bulan Gak diganti-ganti Lalu kita pikir Oh mereka seperti itu Hidupnya pasti enak Kita gak tau Bapak ibu saudara Padahal mungkin suaminya Jarang pulang ke rumah Tidak menghargai Dan menyayanginya Dia berlaku seperti itu Mengeksiskan dirinya Di medsos mungkin Karena hidupnya Sunyi seperti sendiri Banyak orang Tidak bisa menikmati Berkat-berkat Allah Di dalam hidupnya Dan selalu Membandingkan dirinya Dengan Orang lain Di sekitarnya Yuk Jangan kita lakukan Hal itu Yuk Jangan kita fokus Pada kekurangan Diri kita sendiri Ah Gue mau gak bisa ngomong Ah Gue mau gak pinter ngomong Ah Gue mau jelek Ah Gue mau pesen Ah Gue mau rapatnya Terinting Ah Jangan Bapak ibu saudara Jangan kita fokus Pada apa yang tidak Kita miliki Yuk Mulai sekarang Kita hargai Berkat-berkat Tuhan Dalam hidup kita Supaya kita bisa Menikmatinya Seringkali kita Seringkali kita mendengar Sebuah ilustrasi Tentang selembar Kertas putih Dengan titik hitam kecil Yang ada di kertas itu Ketika diajukan Ke orang banyak Seringkali ditanya Apa yang saudara lihat Orang akan berkata apa Ada titik hitam kecil Di kertas itu Padahal titiknya Kecil sekali Dan kertas putihnya itu Begitu lebar Tapi sebagai manusia Kita terbiasa Untuk melihat Kepurangan Kelemahan Sesuatu yang tidak Kita punya Ketimbang Apa yang Tuhan Anugerahkan Di dalam hidup kita Ketebihan Kepuatan Yang kita miliki Mulai hari ini Belajar dari esok Hargai Berkat-berkat Tuhan Jangan remehkan Hal-hal rohani Dalam hidup kita Jangan bilang Ke gereja Mah nanti aja Ibadah mah Besok aja Berdoa mah Titik aja Persembahan mah Itu gak perlu Jangan Bapak ibu saudara Hargai berkat Tuhan Kalau Tuhan memberikan Berkat jasmani Di dalam hidup kita Minta juga Kepada Tuhan Karunia Untuk bisa menikmati Berkat-berkat tersebut Kalau Tuhan Izinkan kita Untuk bekerja keras Berjelilah Di dalam Membangun usaha Dan pekerjaan kita Minta sama Tuhan Juga Karunia Untuk bisa menikmati Hasil Dari kerjaan Tersebut Jangan sampai Kita yang bekerja Kita tidak bisa Menikmatinya Tetapi orang lain Yang menikmatinya Jangan sampai Kita kerja Mati-matian Lalu kemudian Uang kita tidak bisa Tidak-mati 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 Yang ada Kita habiskan Untuk merawat Kita di rumah sakit Dan sampai Kita tidak bisa Lagi Dirawat Bapak-Ibu saudara Yang pertama Hargai berkat-berkat Tuhan Yang kedua Apa yang bisa kita Pelajari dari Esam Gunakan Kesempatan Selagi ada Kalau sekarang Kita masih bisa Bekerja Masih bisa Berusaha Masih bisa Beribadah Walaupun mungkin Secara online Masih punya keluarga Masih bisa Bermasyarakat Walaupun mungkin Terbatas gitu ya Itu artinya Kita masih Hidup Nah selama Kita masih hidup Selalu Ada Kesempatan Dalam segala hal Gunakan Setiap kesempatan Itu sebaik-baiknya Karena satu hari Pasti kesempatan Itu tidak akan Ada lagi Pernah saya Berikan suatu Ilustrasi Bagaimana Ada dewa Yang namanya Dewa Keberuntungan Dewa Keberuntungan Ini katanya Kepalanya itu Gundul licin Dan rambutnya Hanya ada di depannya Saja menjuntai Panjang ke depan Dia larinya Sangat cepat Sehingga Kalau kita mau Menangkap Dewa Keberuntungan itu Harus tunggu Di depannya dia Tarik rambutnya Kalau sudah lewat Belakarnya ampul Tunggu secara licin Tidak akan bisa di jengkut Tidak akan bisa di pegang lagi Nah Dari cerita itu Kita belajar Bahwa orang dunia Pun mengerti Bahwa Kesempatan yang sudah lewat Waktu yang sudah berlalu Itu tidak akan Pernah bisa Kembali lagi Kita harus Siap sedia Kita harus Waspada Terima kasih Kesempatan yang ada Sudah sering Saya dengar Jemaah berkata Aduh Coba ya Dulu saya Lebih rajin Datang ke gereja Sekarang Sudah setahun lebih Kangen gak Ibadah di gereja Aduh Coba ya Dulu saya Lebih rajin Berdoa Sekarang Sudah gak bisa Ikut doa puasa Di gereja Aduh Dan masih banyak Aduh-aduh lainnya Bapak Ibu Mungkin tadinya Kita sibuk bekerja Kita berusaha Kita mengejar karir Sampai pergi Pagi Pulangnya Pagi-lagi Begitu ya Nah sekarang Kita punya kesempatan Mungkin Sebagian masih ada Yang WFH Kerja di rumah Bisa lebih dekat Dengan keluarga Begitu ya Orang tua Yang tadinya Hanya ngeliat Anaknya pergi sekolah Pulang mes Dan segala macam Sekarang Punya kesempatan Untuk ngeliat itu Anaknya belajar di rumah Bahkan mungkin Membantu Anaknya mengerjakan tugas Walaupun dengan Bergetan Aduh Ternyata lu gak bisa-bisa Lu ya Bikin mama peser Gitu ya Dengan tensi tinggi Tapi ada kesempatan Lebih banyak berinteraksi Dengan anak-anak Orang-orang Kristen Yang tadinya Ibadah ke gereja Asal-asalan Napas Natal Pasca Baru muncul Kayak kapal selam Begitu ya Sekedar setelah buka Melayani dengan Motivasi yang keliru Sekarang kita bisa sadar diri Kita punya kesempatan Kita punya kesempatan Memperbaiki diri Dalam ibadah Walaupun hanya ibadah online Tapi kalau kita lakukan dengan Sungguh-sungguh Pasti Berkat yang sama Akan turun di dalam hidup kita Pasti Hadirat yang sama Akan turun di dalam hidup kita Pasti Kuasa yang sama Akan turun di dalam hidup kita Tapi sama aja Bapak Ibu sedara Walaupun ibadah di dalam gereja Kalau pikiran kita melayang kemana Hanya badannya saja yang hadir Kalau motivasi kehadiran kita keliru Walaupun kumpul di dalam gereja Tetap aja berkat itu Tidak bisa kita nikmati Kuasanya tidak akan mengubah hidup kita Dan Tuhan Tidak akan bisa berkuasa dalam hidup kita Karena apa? Karena kita yang menolak kehadiran dia Kita yang meremehkan dia Kita yang tidak anggap dia Dan tidak menghormati dia Berapa banyak mungkin kita pernah menyaksikan Ketika dalam penyembahan di dalam gedung gereja Kita masih bisa kumpul sama-sama Orang lain menyembah Orang lain di jamah Air mata terharu Mengucur Yang lain ada yang cuma ceringat Ceringuk Ini dia nangis Ini ngapain tuh Waktu orang lain tepuk tangan Bernyanyi dengan gembira Ternyata masih ada yang bunuh Cuman ngereatin Dia lucu Apa kegerakannya? Ih tepuk tangannya kok begitu ya? Pada saat itu zaman bilang Kenapa orang lain diberkati Dan saya tidak Tidak kau tidak menghormati hadirat Allah Allah tidak akan menghormati Sekarang kita punya kesempatan Memperbaiki diri kita Selama virus ini masih merajalela Pengen kumpul ibadah juga susah Begitu ya Terus jahat ibadah online ini Tetap ikuti dengan kusuh Tetap ikuti dengan penuhikmah Tetap menghormati Allah Walaupun hadir dalam digit kita masing-masing Nah Tuhan memberikan kesempatan kepada Esau Untuk menikmati hak keseluruhannya Tetapi Esau mengiyanyiakannya Bahkan penuhannya hanya dengan Semangku bubur kacang merah Kalau seember atau segetok Ya mungkin masih gimana ya Ini hanya semangku Sekali makan langsung habis Begitu kan Nah orang-orang di jamanmu pada waktu itu Juga diberikan kesempatan untuk bertobak Tidak sebetul loh Bapak ibu saudara Mereka diberikan kesempatan 120 tahun untuk bertobak Coba bayangkan 120 tahun dan tetap tidak bertobak Artinya apa? Artinya mereka Kalau memang mereka tidak menghormati Tuhan Walaupun dikasih kesempatan 120 tahun Tetap hanya hanya mengejek dan menghina Lu yang membuat bakra atau seringkat Tuhan Lu membuat bakra itu kurang lebih 120 tahunan Tapi selama itu mereka bukan yang membantu Malah mengejek, menghina, boro-boro Malah ikut percaya kepada Tuhan Bapak ibu saudara Kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini Walaupun virus itu menghajar hidup kita Menghajar perekonomian kita Tapi kalau kita tetap tidak berpaling kepada Tuhan Kita tidak menghormati Tuhan Maka Tuhan juga tidak akan memulihkan kondisi kita Walaupun kita mungkin hadir dalam ibadah di gereja Kumpul sama-sama Kalau kita tidak menghormati dan tidak sungguh-sungguh beribadah Tetap aja hadirat Tuhan tidak akan menjala Dalam hati kita Penduduk kota Selurum dan Komoran Tidak pernah menggunakan kesempatan untuk bertobat Sampai akhirnya Tuhan Habis waktu dan Membunyi-habiskan mereka semua Orang kaya dengan Tisa, orang kaya dengan Rasarov Di dalam Lukas 16 Tidak pernah bertobat sampai mati Dan mengalami kebinasaan Tuhan Jangan sampai Kita masuk ke dalam burutan daftar tersebut Orang-orang yang meremehkan Tuhan Orang-orang yang tidak pernah menghargai Tuhan Orang-orang yang kehabisan waktu Dan akhirnya mengalami kebinasaan yang betar Selama kita masih hidup di dalam dunia ini Yuk gunakan kesempatan sebaik-baiknya Daud berkata di dalam Masmur 90 Ayat yang ke-10 Masmur 90 Ayat yang ke-10 Masa hidup kami 70 tahun Dan jika kami kuat 80 tahun Dan kebanggaannya adalah Kesukaan dan penderitaan Sebab berlalu-nya buru-buru Dan kami melayang lenyang Sehingga Daud berdoa di dalam Masmur 90 Ayat yang ke-12 Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana Karena Abang sesudah mati Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat Tidak ada lagi jalan mundur Pembuat pas 9 ayat yang ke-10 Pembuat pas 9 ayat yang ke-10 Ini yang harus kita lakukan Segala sesuatu yang dijumpai Tanganmu untuk dikerjakan Kerjakanlah itu dengan semua tenaga Karena tak ada pekerjaan Pertimbangan Pengetahuan dan hikmat Dalam dunia orang mati Kemana engkau akan pergi Nah ini yang bisa kita gunakan Ini yang bisa kita lakukan Ini yang bisa kita pelajari dari esok Hari ini Pertama hargai berkat-berkat Tuhan Jasmani dan rohani Keduanya sama-sama penting Sama-sama berguna Sama-sama bermanfaat Di dalam hidup kita Dan kedua Gunakan kesempatan Selagi ada Jangan tunggu besok Jangan tunggu nanti Mau bertobat sekarang Mau mulai bekerja sekarang Mau mulai berdoa sekarang Mau mulai baca Alkitab sekarang Mau mulai harmonis dengan keluarga sekarang Mau mulai berubah lebih positif dalam hidup sekarang Mau mulai dengan makanan sehat Dan lebih banyak olahraga sekarang Mau mulai lebih rajin baca buku-buku Tentang firma Tuhan Sekarang Mau lebih kusus dan lipat dalam beribadah sekarang Jangan bilang ah masih online Mulai dari sekarang Jangan tunggu nanti Karena kita gak pernah tahu Sampai kapan umur kita akan berakhir Kesabaran Tuhan memang tiada batasnya Kasih Tuhan memang tiada batasnya Tapi umur kita ada batasnya Jangan sampai kita terlewat waktu habis Dan kita masuk ke dalam kebenasan Amin Bapak Ibu Saudara Dan Yesus memberkati kita semua Salah selalu bersertanya kita Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Hari ini kami boleh belajar dari Esau Kembali kami diingatkan Dengan kisah Esau Yang mungkin sudah kami hafal Sudah sering kami dengar Tuhan kami tidak mau menjadi orang seperti Esau Yang bahkan oleh kitab Ibrani Disebut orang yang bernapsu rendah Benar-benar tidak menghargai Tuhan dan berkatnya Hanya menukarkan hak kesulungan yang begitu penting Dengan semangku kubur kaca merah Dan tanpa rasa penyesalan begitu saja Bapak di dalam surga ampuni kami Selama ini kami memilih-milih berkat Tuhan Kami memilih berkat-berkat jasmani saja Kami menghargai dan berterima kasih Atas berkat-berkat jasmani saja Padahal Tuhan juga memberikan Berkat-berkat rohani di dalam hidup kami Ampuni kami Tuhan Kalau selama ini kami selalu berdoa Untuk meminta hal-hal jasmani dalam hidup kami Mulai hari ini Wahku Kudus Ingatkan kami Untuk kami bisa meminta hal-hal rohani Dalam hidup kami Bapak di dalam surga Ampuni kami Kalau selama ini kami selalu membandingkan Berkat-berkat jasmani Yang Tuhan berikan dalam hidup kami Dengan apa yang orang lain miliki Sehingga kami selalu merasa kurang Kami selalu merasa tidak cukup Dan ketika Tuhan memberikan lebih dalam hidup kami Kami berubah menjadi orang yang kikir Wapak kedegupin kompet Sama sekali tidak ada keinginan untuk berbagi Sama sekali tidak ada keinginan untuk sharing Sama sekali bukan orang yang memurah hati Ampuni kami Tuhan Kalau hati kami begitu keras Kami malu dihadapanku Tuhan Biaran mulai hari ini Kudus penjaman hati kami Supaya kami bisa menghargai berkat-berkat Tuhan Di dalam hidup kami Karena kami tidak mau terjebak dan terlambat Seperti Esau Bapak di dalam surga Selagi kami masih punya kesempatan Untuk berdoa Kami mau berdoa Selagi kami masih punya kesempatan Untuk beribadah Kami mau beribadah Selagi kami masih punya kesempatan Untuk bersama dengan keluarga kami Kami mau bersama dengan keluarga kami Selagi kami masih punya kesempatan Untuk pembacaan kita Kami mau mulai membaca arah kita kami Selagi kami masih punya kesempatan Untuk melakukan pekerjaan kami Usaha kami sebaik-baik Yang kami mau melakukannya Tuhan Karena kami tahu Usaha kerjaan kami itu pun adalah Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk semua yang Tuhan berikan di dalam hidup kami Termasuk tempuran Pendekuhan Penghiburan Kekuatan Damai sejahtera Sukacita Penyertaan Perlindungan Pendampihan Dan pengajaran Yang Tuhan selalu berikan di dalam hidup kami Kami percaya Al-Bertah Allah selalu berserta Dengan kita Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Kami percaya Kepulis akan terus memuatkan Sehingga kami dimampukan Menjadi pelaku-pelaku firman yang baik Dan bukan Hanya sekedar pendengar saja Dalam nama Yesus Kami berdoa yang tersebut Kami berdoa yang tersebut Percaya bersama kita katakan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya